Ya, jadi kami sangat mengapresiasi ya panggilan daripada belakang utara pada hari ini. Tentunya penyidik akan memulai dengan melakukan penyelidikan ya, atas laporan daripada pelaporan. Pada kesempatan tadi, kami juga sudah menyampaikan surat pernyataan dari saudara Dede yang terkait apa fakta sesungguhnya peristiwa yang dia alami. Dan itu sudah kita bacakan langsung ya, di hadapan para penyidik yang sedang menggelar perkara dan kita sudah sampaikan surat pernyataan itu. Bahwa Dede menyampaikan pada pokoknya peristiwa yang disebutkan di dalam BAP itu adalah tidak benar. Begitu. Pak, sebagai kuasa hukum, upaya pembelaan apa yang akan Anda lakukan itu begini? Sehingga paling tidak ini menurut penyelidikan hukumnya. Jadi yang pastikan begini ya, ini merupakan suatu indikian baik dari Dede. Karena hidupnya tidak tenang, gitu. Dia di luar sana mengalami kebebasan, kemerdekaan ya. Tapi dia sadar bahwa BAP-nya itu menyebabkan adanya terpidangan. Nah, ini tidak persoalan penderitaan terpidangan, tapi juga persoalan bagaimana menderita keluarga-keluarga dari terpidangan. Dan bagaimana juga ini menimbulkan kegaduhan ya, di negara cita. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam perkara ini. Karena memang dari awal itu juga diakui oleh Kapolri. Tidak didasari scientific right investigation. Akhirnya ya jadi begini, gitu ya. Jadi kalau orang bilang itu cakadu. Nah, dia merasa terpanggil karena dia merasa tidak pernah lulusnya, sehingga dia datang melalui KAM Bedi. Dan kami, kami juga anggota peradi. Kebetulan di peradi itu ada pusat bantuan hukum peradi yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Ya, kepada masyarakat yang tidak mampu, akses dan justis. Sehingga kami sudah menyampaikan, karena dari keterangan saudara Dede sendiri, dia menyatakan dia siap dengan resiko apapun. Atas keterangan yang benar yang sudah dia sampaikan. Bahkan dia katakan dia siap kalau harus dia di penjara. Tapi tentunya kami akan melakukan upaya yang terbaik untuk membela saudara Dede. Pak, itu upayanya apa, Pak? Itu belum menjawab tadi, Pak. Upaya membela. Ya, tentu nanti tadi juga penyidik sudah sampaikan, ya, dari berkas ini, gelar perkara, mereka nanti juga akan memanggil, ya. Tentunya juga kami akan, klien kami akan diperiksa, dan kami juga akan mendampingi, gitu ya. Yang pasti kami sampaikan dulu, karena ini sebenarnya bukan persoalan kaitannya dengan institusi, ya, gitu. Yang mana Pak Rudiana lah, yang memulai penyidikan di awal itu penangkapan. Tapi kita ingin membuat ini menjadi terang, jadi bersih perkara ini. Jadi kami siap untuk melakukan pembelaan yang terbaik bagi saudara Dede. Apa yang ada waktu-waktu beringankan, Pak? Itu ada menjadi satu pertimbangan, ya, sedang dalam proses. Sebagai mana tadi juga, kami hadir juga sebenarnya di LPSK. Jadi dari LPSK itu sudah sangat paham sekali perkara ini. Kalau dibilang itu sudah ngelotok sebenarnya, ya. Bahkan mereka juga bisa men-challenge bahwa di dalam putusan itu kalau dibaca banyak sekali yang tidak sinkron, ya. Jadi memang banyak keganjilan yang terjadi di situ. Jadi potensi, ya, apakah nanti kami akan mengajukan sebagai justice kolaborator, itu sangat berpotensi. Dan ini masih proses yang akan kami pertimbangkan. Kalau kita katakan tadi, ya, bahwa dia sebenarnya tidak tahu. Pada saat tanggal 2 September itu, dia mau ke kores itu, dia ajak oleh AF, dia tidak tahu, gitu, ya. Begitu sampai di sana, baru AF menyampaikan bahwa akan menjadi saksi atas kematian anak daripada Pak Rudiana. Dan kemudian bertemu dengan Pak Rudiana. Ini menurut, ya, jadi sekali lagi menurut Dede, dia sendiri menyampaikan bahwa dia sebenarnya keberatan. Ini maksudnya apa? Saya tidak tahu, saya tidak paham ada masalah ini. Nah, tapi kemudian diarahkan, sudah lah, untuk dia bersaksi saja. Dan kemudian, ya, dia itu hanya, ya sudah, dia tidak tahu apa yang sebenarnya kejadian itu, ya. Dan memang tidak ada. Dia bilang, saat itu kejadian tidak ada yang kumpul-kumpul, gitu ya. Tidak ada peristiwa yang kemudian di pelemparan, terus kemudian mengejar motornya Vina dan Eki. Itu tidak ada, dia bilang. Kejadian pada saat itu, ya, tenang-tenang saja. Nah, tapi karena dengan situasi dia sedang berhadapan dengan Rudiana di area kores, kemudian menyebabkan dia takut. Ini, menurut perakuan dia, ya, sudah lah. Ya, oke saja. Dia tekan saja. Karena perpidana ini kan sudah mengajukan gerasi, artinya itu kan sudah mengapai kesalahan. Terus ternyata sekarang bisa soalkan ini. Jadi gini, kalau kita bicara mengenai gerasi, kita bicara bahwa sudah ada, ya, menurut prudensi. Bagaimana perkara dulu, saya harus sampaikan, ya, namanya, ya, bahwa itu perkara dulu Pak Komi Suharto. Dalam perkara Ruslak Goro. Dia sudah mengajukan waktu itu gerasi, dan gerasinya ditolak. Tapi kemudian, PK-nya tetap jalan, dan PK-nya dikabulkan. Dia dibebaskan, ya, demi hukum. Jadi dia sama sekali tidak dihukum. Dan dalam pertimbangannya disebutkan di situ, ya, bahwa kewenangan daripada Presiden itu haknya prioritas Presiden. Tetapi ada kewenangan didikatif daripada Mahkamah Agung untuk tetap memeriksa dan memutuskan perkara PK. Dan PK-nya dikabulkan. Jadi itu sudah ada, yuk. Masalahnya, jadi dia nggak punya bukti untuk menguatkan pengakuannya, Pak. Jadi begini, kita serahkan nanti kepada penyidik, ya, dengan adanya laporan polisi ini, kita harapkan ini bisa menggali kembali. Dengan kewenangan polisi bisa memandai saksi-saksi, mencari bukti-bukti, ya, untuk membuktikan apakah keterangan Dede ini benar. Tapi kalau kita hubungkan dari bagaimana beberapa saksi mencabut keterangannya, termasuk saksi kunci juga, Liga Akbar juga mencabut, gitu. Ini merupakan rangkaian sebenarnya. Jadi ini hanya salah satulah mencabutnya Dede ini, bahwa menunjukkan perkara ini patut, ya. Kita masih pakai kata patutlah sebagai orang hukum, ya. Di dua keras ini fiktif semua ini, nggak ada. Kalau penegasan, berarti alasan Dede itu memberikan keterangannya kemarin itu, karena pada tadi itu dia harus berhadapan dengan Rudiana, maka dia tepatkan memberikan keterangan atau seperti itu? Menurut Dede, seperti itu. Ya, menurut dia, karena dia sudah berada di sana, ya, di kantor polisi, bertemu dengan Rudiana, dia merasa takut, ya, akhirnya dia ikuti. Berarti keterangan yang nggak benar itu ada intervensi dari Pak Rudiana sendiri, Pak? Kalau kita katakan, ya, sekarang silahkan diartikan saja, gitu. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana, gitu. Ya? Oke. Tidak, tidak ada peristiwa itu menurut saudara Dede. Itu menurut dia tidak ada. Maka pelaporan ini, kami harapkan, akan membuka seterang-terangnya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.